Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan ngebahas Octavia OS yang versi 2.9. Dan OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.283 dari Ultron at PKM774+. Saya suka dengan OS ini karena memiliki display interface yang cukup bagus. Beda banget deh dengan versi OS-OS AOSP lainnya. Mulai dari pemilihan icon aplikasi yang disini menurut saya dia bagus banget. Kemudian untuk status bar juga memiliki display interface yang cukup menarik. Untuk pemilihan icon, pemilihan font, dan layoutnya disini cukup api. Kemudian layout pada setting juga memiliki tampilan yang bagus. Saya betah banget deh di OS ini. OS ini juga terjapat Octavia Lab. Di dalamnya disini terdapat banyak sekali tool untuk melakukan kustomisasi di HP kita. Disini kita bisa bebas merubah tampilan mulai dari status bar, quick setting, notifikasi, tema, volume panel, kemudian navigasi, gesture, dan lain-lain. Pokoknya komplit banget untuk kustomisasi yang disediakan oleh OS ini. Namun untuk storage sayangnya disini memakan cukup banyak penyimpanan ya. Yaitu ada di 9.8GBan dan ini hampir 10GB. Gede banget guys. Oh iya, untuk performa di OS ini tidak bisa diandalkan guys. Untuk hasil tes performa, disini saya tes pertama dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 276 untuk single core dan 1144 untuk multi core. Kemudian saya tes kedua dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini dapat skor 410.400. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasil performanya. Pertama kali tes disini untuk grafiknya cukup tinggi, namun setelah itu dia jatuh dan akan stabil jatuh guys untuk performanya. Jelek banget deh. Disini kita lihat di bagian performa maksimalnya ada di 124,059GB, rata-ratanya ada di 96,766GB, dan performa paling rendahnya itu ada di 90,314GB. Ini jelek banget untuk performanya. Kemudian untuk gaming, disini main Asphalt 9 masih mampu berjalan. Untuk settingan grafiknya disini ada di paling rendah dan selama permainan, ya seperti biasa sih, disini saya menemukan adanya beberapa lag, 0, sekian detik saat kita menabrak dengan objek yang ada di game ini. Kemudian saya tes untuk bermain PUBG Mobile dan disini untuk settingan grafiknya kita dapat di HD dan High FPS atau kita bisa main di Smooth dan High FPS juga. Untuk performanya masih sama seperti kita main Asphalt 9, disini di beberapa momen kita masih menemukan adanya ngelek-ngelek tipis aja gitu guys. Terutama saat bertemu dengan musuh, disini dia terasa banget ngelek-ngeleknya dan kurang semut. Oh ya, selama dipakai bermain game, disini terdapat bug guys, yaitu terdengarnya suara seperti suara strum gitu di bagian speakernya. Tapi kalau kita pakai selain main game sih aman-aman aja, tidak ada bug yang terasakan. Kemudian untuk bagian audio speaker disini juga cukup kecil guys, jadi kita harus setel volume di paling atas agar dapat suara yang cukup optimal. Oke, untuk kesimpulan OS ini menang di bagian display interface-nya, juara pokoknya. Dan untuk penggunaan ringan, social media, chatting, browsing-browsing ringan, ini masih oke-oke aja guys. Namun untuk pertama gaming, terutama game-game berat, disini tidak recommended sama sekali. Mending kita pakai aja atau pilih aja OS-OS lain. Lanjut untuk penginstalan, disini kita masuk di recovery, kemudian kita pilih di web, dan kita pilih delvik judge data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses selesai, disini kita masuk di file dan kita pilih file OS kita guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan. Setelah itu, kita kembali lagi di file dan kita pilih case. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Oke, setelah proses penginstalan selesai, disini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk review dari Octavia OS versi 2.9. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.